Yayasan karyabakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh pendeta Esra Afret Soru di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karyabakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karyabakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karyabakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ilan dari Surabaya memberitanya, apakah benar Yohanes Pembaktis adalah Nabi? Dan apakah benar nama Yohanes Pembaktis ini bernama Nabi Yahya? Apakah Yohanes Pembaktis itu adalah Nabi? Mari coba lihat Matis 14 ayat 5. Herodes ingin membunuhnya, tapi dia takut karena orang banyak yang memandang Yohanes sebagai Nabi. Matis 21 ayat 26. Tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini Nabi. Ya berarti dia Nabi dong. Tapi mungkin orang bilang, mungkin itu kata orang. Semua orang menganggap Yohanes Nabi, tapi belum tentu dia Nabi. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Lukas 7, 24-28. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, maksudnya Yohanes Pembaktis, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Berarti pembicaraan selanjutnya soal Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan hidup mewah? Tempatnya di Istana Raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Berarti Yesus mengkonfirmasi. Yohanes ini Nabi, tapi lebih dari Nabi. Ayat 27. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Ya, berarti memang Yesus mengkonfirmasi, bahwa Yohanes ini Nabi, bahkan lebih dari Nabi. Ya, di antara orang yang lahir dari perempuan, tidak seorang pun lebih besar daripada Yohanes Pemartis. Kenapa? Dia lebih besar. Dia pasti lebih besar daripada Nabi yang lain. Kenapa? Nabi lain-lain hanya berbicara tentang Mesias, tapi tidak lihat Mesias. Musa bicara tentang Mesias, tidak lihat. Yesaya, Mika, semua bicara Mesias, tidak lihat. Tapi Yohanes, Nabi yang bicara Mesias, dan lihat Mesias. Tapi, biarpun Yohanes melihat Mesias, tapi dia hanya melihat Mesias hidup, tapi mengalami Mesias yang mati dan bangkit, kan tidak? Tapi orang percaya, mengalami Yesus yang mati dan bangkit. Makanya dibilang, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Ya. Terus apa nama apa tadi? Apakah nama Yohanes Pemartis ini Nabi Yahya? Nama lain mungkin masuk ke pertanyaan ini. Saya jadi teringat Yahya Waloni. Bukan karena hanya ngomong tentang Yahya, tapi Yahya Waloni itu pernah dulu menyerang Alkitab Kristen, dan mengatakan bahwa Alkitab Kristen ini aneh. Ya. Alkitab Kristen ini aneh karena nama orang diubah-ubah. Ya. John menjadi John Travolta. Lalu Yahya menjadi Yohanes. Nah, tapi menurut saya disitulah kebodohan dia. Coba lihat Matius 3 ayat 1 dalam terjemahan lama. Dia bilang, Pada zaman itu datanglah Yahya Pemartis. Jadi memang Yahya itu Yohanes. Yohanes Pemartis. Kenapa Yahya? Yahya itu bentuk Arabnya. Bahasa Arabnya. Ya. Makanya Alkitab kita yang dulu ini kan diterjemahkan. Kan masih ada pengaruhnya Arab juga. Maka Yohanes Pemartis. Menjadi Yahya Pemartis. Ya jangan heran lah. Di sini Yakobus. Bahasa Inggris kan James. Ya kan? Jadi kalau bahasa James menjadi Yakobus. John, Yohanes. Matthew, Matius. Berarti kita juga bisa menyebut Yohanes Waloni. Ya. Bisa. Jadi mestinya itu Yohanes itu. Hanya Yohanes yang murtad. Oke. Ya.